Halo semua, video kali ini merupakan bagian tak terpisah dari obrolan saya bersama Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Umar Ahmad, dengan teman-teman mulimanganai kala itu. Kali ini kita mau ngomongin soal pemanfaatan dari daur ulang sampah bersama Mbak Nopi dari Rebricks. Simak ya. Ini kan penggiat lingkungan lah. Nah salah satu kegiatan dia dia bikin paping vlog, tapi 30% dari sampah plastik. Terima kasih ya. Sia! Perkenalkan nama saya, Rory, saya dari Rebricks. Oke kalau gitu aku cerita sedikit ya apa yang dilakukan Rebricks ya. Kita itu kalau di Jakarta ada namanya pemilaan sampah. Di sini juga kan ya ada ya pemilaan sampah. Kalau kita ada bagi empat. Kertas, kaca, organik, sama plastik. Jadi di setiap tempat tarwisata di Jakarta itu udah ada pemilaan sebenarnya. Kalau di sini kan organik dan organik ya. Kalau di sana kita ada bagi empat. Nah dari sana tuh banyak pelaku-pelaku recycle. Pelaku pengolah sampah. Nah salah satunya adalah Rebricks. Kita mengolah sampah plastik yang terkelah. Jadi kalau teman-teman tahu, sampah plastik itu kan banyak miliknya. Sampah botol, sampah plastik yang melang, bungkus makanan. Nah ternyata ada sampah plastik yang gak bisa di-recycle. Gak bisa di-recycle, gak ada nilainya jualnya juga. Yaitu sampah plastik makanan. Jadi mungkin aja kalian OPSD-nya makan siki. Bungkus sikinya itu gak bisa terolah sampai kakak nenek kalian. Oh sampahnya pernah dikemulai gaut yang indominya udah bersama. Iya itu juga gak bisa terolah. Nah Rebricks memulai itu menjadi pembangunan nanti subaba juga. Kita bilangnya material building ya. Eko material building. Cuman produk pertama kita pake blog. Jadi kalian tuh kalau misalnya menggunakan plastik juga harus kayak bijak-bijak. Karena ya itu soft plastik kayak plastik yang kemasan. Itu apa ya? Soft plastik yang mudah terolah. Tidak terolah banget sampai sekarang. Indomie, kop instant nih yang bujang-bujang. Minum kop instant kan ya. Ya itu. Habis minum kopi, ya kopinya dibawa sampai nanti kakak tua kemasannya masih ada. Warisan. Iya gitu. Kan ada yang bilang dibakar terus dikubur dalam tanah. Kok menurut maka itu efisi-fisi gak sih? Atau efektif gak sih? Sebenernya kan malah ngerusak si organisme yang udah ada di tanahnya kan. Mungkin rata-rata nih, dimana aja deh. Pasti orang suka bakar sampah kan. Yang pentingnya sebenernya itu ada hal lain gak sih yang bisa kita lakuin selain gak bakar sampahnya? Kalau plastik sebenarnya rada sedikit. Kelututannya rada banyak. Ketika kita ngelah, disini ada pengepul kan ya? Ada. Biasanya pengepul mau beri harga kan kalau plastiknya. Kalau plastik, nanti diolah lagi jadi begini plastik, terus diolah lagi. Kalau kita ngomongin plastik dulu ya. Tapi kalau kayak soft plastik yang kayak indomie, terus plastik kemasan makanan itu, kalau pengepul gak terima. Karena gak ada nilainya. Jadi ya, kalau makan indomie ya sama. Kalau bisa sama. Plastik-plastiknya. Kalau dibakar, itu yang mutilair plastik itu. Dibakar itu paling bahaya. Karena jenis plastik yang mengeluarkan bioksin. Jadi sekali sirup itu bisa ngaruh juga ke luar-luar. Tapi kalau disini kayak nanya, bakar ya? Iya. Rata-rata bakar. Sebenernya lebih banyak kesan gara. Karena kan kalau disampok banget, lebih cepat hilangnya. Ini gak ada jejak. Tapi kan sebenernya tanpa kasat matapun, itu malah berdampak buruk. Pertu-ertu-ertu-ertu di bagi kan. Itu sih yang masih susah dihilangin dari si pemikiran masyarakatnya. Karena dari dulu kayak udah bawaannya gitu. Dari nanya juga dulu bakarnya bakar sampah. Semua disini masih bakar sampah? Enggak semua juga sih, mbak. Maksudnya kayak beberapa. Beberapa bakar sampah. Cuman mostly sih, Kak, kayaknya. Kebanyakan. Menurut kalian gimana? Secara pribadi, bakar sampah itu kayak... Menurut kalian bangun gak itu? Itu bisa ngefek juga kan ke udaranya. Apalagi kan kita kayak dipelajarin gitu ya. Kalau bakar sampah itu bakal ada nimbulin akibatnya gitu. Bakal di lingkungan ataupun di kubur pun bakal ngerusak sih. Di dalam situ kan. Kayak gitu. Cuman yang aku liat mungkin kayak... Oh, udahlah. Gak apa-apa. Kayak gitu. Ah, sekali doang. Kayak gitu kan mungkin sih. Cuman kalau bisa sih, kan ada pengumpulan tuh truk-truk sampah. Di situ sih. Kalau misalkan aku dan di sana gitu. Di rumah. Kalau Nuka lebih ke-prepare kayak... Kan ini sih kan kadang kita suka ada lomba tentang recycle bar Mekas. Kan kayak aku di sekolah sendiri tuh. Aku waktu itu kayak dari yang kopi kemasan tuh dijadiin desain baju gitu-gitu. Nah, kalau event-event seperti itu banyak diselenggarain. Dan misalnya step sekolah deh ngadain gitu kan. Even setahun sekali. Pasti kan sedikit mengurangi dan jadi lebih bermanfaat juga. Nggak ngelatih sih kreatifitas si anak-anaknya juga. Ada itu aja. Bangun diselenggaran. Bangun dari bujang-bujangnya ada gak? Gimana menurut kalian tentang pembakaran sampah? Kalau dari saya pribadi sih ya. Sedikit kurang agak useless. Karena kan kita bakar juga. Yang jadi, yang efek dari pembakarannya itu polusi udara. Yang dimana merusak lingkungan. Dan habis itu ngerusak pernafasan kita juga gitu. Dan emang bener sih. Rata-rata masyarakat di sekitar sini itu. Habitnya itu ya bakar sampah gitu. Dan yang menjadi PR buat pemuda zaman sekarang ini. Ya bagaimana gitu caranya pemuda kita ini. Bisa merisaykel sampah-sampah yang memang tidak bisa didelurang lagi gitu. Atau dimanfaatkan. Kenapa merisaykel ya? Karena saya juga kan pernah apa namanya kayak ngelem gitu. Di salah satu tempat. Bukan objek wisata ya. Lebih tepatnya keramba. Keramba Jaring Apung. Itu tidak kedalam 18 meter itu isinya sampah. Oh berarti pribadi ya. Pengalaman pribadi ya. Sampangnya jenisnya pasti soft plastik ya. Ya itu. Oke. Kalau menurutnya balik lagi ke pembakaran ya. Karena tadi ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Gita. Itu kan tadi secara teori mengganggu pernafasan. Blah-blah gitu ya. Kalau secara pribadi kalian. Secara jujur itu menurut kalian mengganggu gak sih? Sebenarnya itu cara tercepat untuk mengendali jejak. Kita kan pasti maunya ringkes. Kan kayak enak. Udah bakar aja gitu kan. Tapi masyarakat kan gak mikirin ke hal lainnya. Apakah bakal berdampak ke kesehatan atau enggak. Indinya sih yaudah. Daripada syarakan. Mending ilangin aja gitu. Lebih ke sembilan simpelnya. Menurut abang aku. Dan punya keinginan. Itu yang jadi PRnya sih. Sebenarnya dari tadi kan ngomongnya recycle ya. Kita lagi mau tanyaannya. Ini gak apa-apa ya. Ini ada nawa sumpernya banyak. Bukan. Karena sumpernya banyak. Jadi bupati itu apa itu banyak. Bergantung bidangnya. Nah. Recycle itu adalah berat cuy. Kayak ngomongin cuy ya bahasa Indonesia. Nah, cuy ya bahasa Yunin. Recycle itu berat. Yang paling bisa dilakukan dari segerhana itu memilah. Memilah. Terus terang. Di rumah saya aja susah memilah sampah. Masih tepat kalian udah lemah. Di rumah mungkin masih jadi satu. Jadi satu ya. Jadi satu akhirnya mau gak mau dibakar. Bener ya? Diambil semua sampah. Oh diambil. Nah. Memilah sampah rumah tangga itu kalian ini kan duta-duta tubabah ya. Duta-duta menuju tubabah. Jadi orang tubabah yang baik gitu ya. Tubabah ya. Tubabah banget lah gitu. Tubabah banget. Mulai dari pilah sampah itu adalah hal yang kecil yang bisa dilakukan di dalam diri juga. Pila sampah. Nah, sebenarnya asik juga nih kalau para wisatanya juga bersih kan. Bersih. Terus bagaimana cara para wisatanya tuh bisa mengedukasi para turis-turisnya datang. Turis ya. Bukan. Wisatawan. Wisatawan ya. Wisatawan ya. Tentu juga menjaga tempat para wisatanya itu sih. Sampahnya sih dengan lu mau mikirin risiko tapi lu langkuin aja pilah sampah lu kalau misalnya lu habis minum botolnya yang mana. Berarti konsepnya bukan lagi jangan buang sembarangan tapi gimana buang sampahnya itu sesuai sama jenis sampahnya. Dari rumah aja kalau misalnya kalau gerakan-gerakan anak muda kalian kan kayak kalian men Instagram masih iya. TikTok main gak? Instagram ya. Mulai dari anak muda itu loh hashtag apa gitu. Pilah sampah kalau saya disini bahasa gini-gini apa sih bahasa trendnya? Gue. Gue tetap ya. Ya gue. Gue tubaba gue pilih pilah sampah mungkin kayak jadi hype banget. Kan kalian beneran. Beneran. Nyimak penuturan dan juga ngobrol langsung dengan Mbak Novi selaku founder dari Rebricks.id jadi tambah tahu nih gimana ngolah sampah yang benar. Simak obrolan kami dengan tema yang lainnya. Mbak Novi Mbak Novi